Halo co-friends, disini terdapat sebuah soal buatlah segitiga dengan besar sudut sebagai berikut Segitiga NOP yang besar sudut NOP 90 derajat, sudut ONP 45 derajat, dan sudut OPN 45 derajat Sudut adalah daerah pertemuan 2 rusuk atau lebih pada 1 titik Nah disini kita ingin membuat segitiga dimana sudut NOP yaitu 90 derajat, sudut ONP 45 derajat, dan sudut OPN 45 derajat Maka disini langkah pertama kita buat sebuah garis terlebih dahulu ya co-friends Untuk menentukan sudut yang pertama yaitu sudut NOP Karena O berada di tengah, maka disini kita tulis untuk titik O ya co-friends Jadi disini kita tulis O Selanjutnya kita letakkan busur tepat ada di tengah-tengah titik Dan pastikan lurus ya co-friends dengan garis yang kita buat Setelah itu karena nantinya sudut menghadap ke kanan, maka kita hitung dari sudut dalam Selanjutnya kita hitung sampai angka 90 derajat Setelah itu barulah kita buat garis Dan inilah besar 90 derajat ya co-friends Langkah selanjutnya disini Kita pindahkan busurnya terlebih dahulu Kita rapihkan garisnya Setelah itu disini kita buat titik N Nah dari titik N ini kita hitung besar sudut 45 derajat Dengan cara yang sama ya co-friends Maka bisa kita hitung disini 45 derajat Ada di antara 40 dan 50 Setelah itu kita buat garisnya ya co-friends Kita buat garis yang lurus Nah seperti ini Selanjutnya disini kita rapihkan garisnya ya co-friends Nah ini terbentuk titik P Apakah titik P ini Sudutnya 45 derajat Kita buktikan ya co-friends Ternyata betul ya co-friends Bahwa sudutnya adalah 45 derajat Setelah kita hitung dari sudut luar Sehingga disini terbentuklah Sebuah segitiga yang kita buat Berdasarkan besar sudut yang ada pada soal Yaitu sudut NOP-nya adalah 90 derajat Kemudian sudut ONP 45 derajat Selanjutnya Sudut OPN 45 derajat Co-friends hebat sudah menemukan jawabannya Tetap semangat belajar ya Terima kasih telah menonton